halo halo semuanya jumpa lagi di film channel di video kali ini saya akan membahas tentang pohon kesemek teman-teman ini tanaman kesemek ya yang lebatnya luar biasa ya dan pohonnya sangat pendek cabangnya itu luar biasa sampai menyentuh tanah seperti ini temen-temen nih lihat tuh sampai ke tanah begitu ya tuh luar biasa jadi ini buahnya lebat sekali tuh numpuk seperti tapi ini tuh temen-temen luar biasa ya Wow ini sebagian banyak yang rontok ke bawah gitu ya banyak yang rontok ya ini banyak yang dimakan burung temen-temen tuh jadi ini jenis ini enggak tahu ini enak kita kita mau lihat ya ada yang lebih mateng matalat yang mateng ada enggak ya teman-teman kita nanti coba ini ini karena dibawah pohon apa nuk mangga seperti ini ya jadi dia tuh lunduk kesana miring kesana temen-temen jadi dia cari sinar matahari ya tuh lihat temen-temen pohonnya begitu pohonnya seperti ini tuh ya tuh doyong pohonnya kecil banget tuh doyong sampai kesana tuh ya pohonnya kecil tapi buahnya sangat lebat banget temen-temen eh luar biasa ya ini ini kesemek ini kita lihat kita cicip rasanya ke boleh ya temen-temen kita nyicip satu coba ya apakah manis ya temen-temen kita coba ya ini buahnya sangat lebat sekali ya tapi sayangnya ini apa ya ini temen-temen seperti tomat ya ini enggak bisa besar karena pohonnya tepat ya enak temen-temen kriuk-kriuk ya tapi ini sayang belum mateng ya kalau udah mateng agak sepek gitu temen-temen ini enak enak banget luar biasa pokoknya enak banget ya cuma karena belum mateng jadi agak sepet menunis sebentar lagi ya sebentar lagi ini mateng temen-temen lihat jadi sepet ya nanti kalau udah mateng nih kriuk-kriuk temen-temen jadi kesemektaewan itu enak banget ya itu manisnya udah kena tapi dia belum belum mateng banget jadi belum belum berasa ya yang buahnya sampai sampai seperti ini temen-temen dia nempel terus dibatang kayak gini tuh kalau kena angin topan apa itu jarang rontok ya kalau memang enggak mateng ini terbukti kemarin angin topan ini juga dia enggak rontok temen-temen tuh luar biasa ya ini lebat sekali sampai ke bawah tuh ini kalau yang udah mateng seperti ini ini kalau sudah mateng tapi ini bekas burung temen-temen separoknya tuh ini banyak semutnya ya ternyata yang agak kuning ini enak ya yang masih yang agak mateng itu enak men kalau masih kuning seperti sepet ya masih sepet temen-temen jadi nunggu mateng sekali wah buahnya luar biasa ya jadi ini bukan kesemek yang yang besar sekali itu temen-temen bukan yang mahal sekali nih bukan ya karena ini sepet kalau yang kesemek yang enak itu enggak enggak sepet seperti ini ya temen-temen dan ini buahnya luar biasa lebat sekali di pinggir-pinggir jalan seperti ini Wow keren banget buahnya sampai menumpuk ya ini semua pada turun ke apa ini batangnya itu ke di atas tanah seperti ini ini temen-temen jadi ini dibakar makanan jauh rumput burung suka banget ini memang enak enak banget kalau udah mateng tonton kalau ini belum mateng ya sebentar lagi ya ternyata kesemek masih ada bu masih berbuah sekarang temen-temen ini selamat dari angin topan kemarin enggak rontok ya jadi itu kuat banget batangnya jadi seperti ini tuh kuat banget ya soalnya dia belum mateng temen-temen wah luar biasa sekali tuh buahnya sangat lebat sekali tuh temen-temen lihat seperti tomat ya dan ini memang bukan yang yang besar sekali itu mirip tomat-tomat yang zaman dulu temen-temen yang kayak itu tuh buahnya sangat lebat sekali dan pendek tuh semua pada dimakanin burung ya bolong-bolong tuh itu yang yang menjulang ke ke sana ke irigasi sanat menentu irigasi kering itu itu lebat banget ini juga lebat sampai sampai di bawah kayak seperti ini tuh tuh ya lebat ya ini ada juga ini masih kecil nih temen-temen nih ini masih kecil tuh kalau ini mungkin yang enak nih pokoknya lebih daunnya lebih lebar kemudian nah disana juga ada lagi temen-temen kita lihat apakah yang di kanan juga buahnya lebat ya jadi sekarang di Taiwan tuh kesemak masih banyak belum lagi berbuah tapi sayangnya itu belum wah itu malah rontoknya banyak banget ada beberapa pun satu dua ada empat yang satu kecil belum berbuah temen-temen tuh buahnya lebat banget nih kesemak nih ih kalau yang ini bentuknya beda ya temen-temen ini ya kalau ini yang bulat polos gitu yang tadi itu bentuknya agak berliku-liku gitu beli kayak seolah ada dikulikunya gitu ya tadi yang menimak video video yang ini lurus nah ini kayaknya yang enak gitu temen-temen cuman sayangnya nggak ada yang matang kita nggak bisa nyicip ya ini apa masih ijo-ijo Wah ini yang jatuh di bawah uh banyak banget tuh berantakan itu temen-temen di tomat pokoknya ya tuh bentuknya ya Wah ini pohonnya besar banget nih ini kayak gini Wow itu temen-temen kesemak kampung di Taiwan menyenangkan banget ya ampun deh banyaknya luar biasa nih yang ini lebat nih temen-temen jadi sama sekali belum ada yang matang yang kuning sedikit udah dimakan burung temen-temen jadi Wow burung jadi seneng banget berarti rebutan sama burung ya tuh pohonnya segitu temen-temen buahnya memang buahnya banyak ya tuh tapi yang ini yang itu tuh yang itu itu atasnya enggak ada buahnya yang ini yang ini itu dibawa tuh banyak banget lebat tuh bisa lihat ya Hai mulai kita lihat dari dekat di seperti ini nih kesemaknya tadi dia itu enggak seperti tadi tuh bentuknya pola seperti ini mirpomat pokoknya ya tuh itu temen-temen banyak banget ya ampun di tahu tahu nah dia itu asal asal udah matang sedikit aja tuh kayaknya dimakan tahun tuh ada tahunnya banyak temen-temen tuh temen-temen uh tuh ya udah bolong-bolong ya karena ada tahunnya set takut mendekat tuh ini udah matang sedikit tuh kita penasaran rasanya seperti apa ya ini poni agak besar momen cabangnya banyak banget tuh yang kesini itu banyak banget temen-temen ini juga menyenangkan sekali punya buah seperti ini Oh mantap kita penasaran yang itu yang ini beda jenisnya cuma kok ada yang matang enggak ya kita coba ya temen-temen coba yang ini ya tuh pasti makannya tuh wow luar biasa ya jenisnya beda tapi banyak semutnya nih yang itu manis temen-temen yang itu ya beda sama yang tadi tapi tetep ada sepetnya gitu ya beda sama yang ini tuh ini yang kecil nih yang seperti tomat karena saya tadi ngicip ini yang seperti tomat tuh beda ya nih ini sepet sampai mulut saya tuh kayak terlem ya temen-temen ada belalangnya tuh lepat banget buahnya ya luar biasa loh ini kalau udah matang banget enak temen-temen masih mentah sepet rasanya kayak gini karena kesemek yang kita beli yang di pasar itu mahal sekali ya jenisnya beda ada lagi yang jumbo temen-temen kesemek jumbo ada lagi nah itu yang mahal ya ini ini bukan yang mahal kalau temen-temen buahnya sangat lebat seperti ini tuh kira-kira kayak begitu temen-temen tanaman kesemek yang pohonnya super pendek ya berbuah lebat sekali ya terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment subscribe dan sampai jumpa di video kami selanjutnya bye bye